Halo guys jadi di episode kali ini gua mau ini ya mau ngejenguk calon ibu mertua gua disini mamanya Epo Puri mamanya Kopuri dan ada apa ini Oh so you are the new farmer that plot is awfully awfully huge it's rather impressive that you can run it all by yourself Oh jadi kamu adalah petani baru itu tanah itu terlalu luas jadi lumayan menakjubkan kalau kamu bisa menjalankannya sendirian Hai so you are living all on your own at your age and that super impressive and cool tuh jadi kamu hidup sendirian di usiamu yang saat ini ya 27 tahun dan super impressive and cool itu sangat menakjubkan keren dan keren kata si Kopuri dan sirik bilang as someone else who makes a living working with livestock I'd love to get to know you better sebagai seseorang yang ikut sama-sama him mencari apa mencari mata pencarian itu kerja untuk merawat peternakan ternak gua suka untuk lebih mengenal channel gitu kan kata I'd love to get to know you better kata sirik Hai dan kita pun datang ya out kayaknya kita lagi digibahin ini kayaknya Oh petek Hello Sweetie Hai 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 Papuri Aduh gila suara motor gede-gede banget Hai Papuri Hai bete you can adjust the right time come over here eh over a second kamu datang di saat yang tepat ayo datang sini sebentar katanya kan kata sirik biber just talking about you benar kita lagi digibahin ya kayaknya ini satu keluarga udah senang lah sama kita kan udah sama gua karena gua sering datengin kan mamanya gua sering kasih obat rumput warna biru itu release Azam how you're running that huge farm all by yourself ini sangat menakjubkan kamu bisa menjalankan peternakan sebesar itu sendirian yes and such a young age to it it takes a special of person to do that ya dan di usia yang sangat muda juga kata tanda kan ini adalah itu membutuhkan orang yang spesial untuk bisa melakukan itu Farmers don't just raise crops they also have way how to take care of livestock tuh petani nggak cuman ngurusin apa sih tanaman aja mereka juga ngurusin peternakan kata Papuri kan nih Papuri Rick so yeah pop quiz PT can you tell me how many days it takes a chicken egg to hatch jadi sirik ngasih pertanyaan kan tau nggak berapa hari yang dibutuhkan untuk telur itu menetas telur ayam menetas kalau di game sih about 3 day ya dalam jangka waktu tiga harian gitu correct I figured equation that easy would be a brainer for you good job betul gua gua sudah tahu pertanyaan mudah itu pasti bakal mudah dijawab wow PT you are so smart kata si pemerintah yes I'm impressed you are just as wonderful as well lah gitu kan gila baru kali ini gua di welcome sekeluarga gitu biar biasanya diam-diaman gitu kan sembunyi-sembunyi kan PDKT come on you don't have to get all ship is about this you take stuff seriously seriously that you answer right away without any hesitation saying of how much you love your word at least I think so sebagai kamu bisa menjawab pertanyaannya sekaligus gitu ini tadi menunjukkan betapa kamu mencintai pekerjaanmu seenggaknya itu yang gue pikirkan kata sirik just saying you are a pretty awesome person PT aku stand to learn a thing or thing or three from you sekadar ngomong aja kamu adalah orang yang sangat menakjubkan gua bisa belajar beberapa hal dari kamu kata sirik dan udah ya kayaknya sampai situ doang I knew you were a farmer after my own heart PT I'd love to talk a livestock again with you sometime okay boy PT you really know your stuff I'm super impressed halo tante hehehe so young yet so blessed with agricultural know-how I'm impressed sangat muda tapi paham masalah agricultural lain kita kita kasih kita kasih hadiah hehehe oh ternyata enggak mau kalau lagi eventnya kita keluar dulu terus masuk lagi baru bisa ngasih hadiah ini nah ini ada event lagi ternyata Oh bete Hello Sweetie Hai PT DJ come to do shopping today tektok tektok what's wrong PT are you looking for Rick maybe nggak nggak nyarin ngelih wait bau nyarin tante kok his cleaning up the right now if you like you can go up and see him for view minutes Oh kita disuruh ke atas nih boleh ngeliat kamarnya Kofuri kita Hai gigi 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 Hai itu sih woke siriknya lagi termenung melihat jam di meja Kenapa Jam itu oh hey pete what brings you up here here to roll up your sleeves and help me make my room spotless halo pete apa yang membawamu kesini apakah kamu mau menggolong tangan panjangnya menggolong lengan baju terus membantuku membersihkan kamar iya mana mau gue no i never actually expect you to clean the house i was just messing with you oh by the way i'm curious do you have anything consider to be a personal treasure ngomong-ngomong kamu punya gak suatu barang yang kamu anggap berharga kata dia kan see i was dusting the self when i happen to find something that i really used to treasure when i was a kid jadi dia lagi beres-beres terus nemu barang yang dia anggap berharga pas dia masih kecil it's this rich watch that gave it to me a long time ago barang itu adalah jam tangan ini ayah memberikanku dulu jaman dulu banget tapi dia pergi untuk mencari bunga yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit mamanya terus dia pergi semenjak itu gak pulang-pulang maksudnya what's he doing when he'll give when when he'll be back we don't know because he what he's doing when he'll be back we don't know because we haven't heard a word from him i know i miss him jadi dia lagi ngapain kami gak tau kapan dia balik juga kami gak tau karena kami belum mendapat kabar dari dia aku tau aku sangat merindukannya kata siri kan agak mellow-mellow gitu lah oh jeez i'm sorry this watch dredge up some memories and i got wrapped up in think about it aduh maaf jam tangan ini membuat aku mengingat beberapa masa beberapa memori dan membuatku terbawa-bawa ya i'm boring you i know aku telah membuatmu bosan nah aku tau yeah it's kind of a boss kill gak gak kita jangan jahat sama orang sini ya kalau sama orang real life itu kita boleh status kalau samain game itu jangan kita harus baik-baikin you are not boring me at all tenenet seneng kan really i appreciate you saying that something i something in my god told me that i could open up about that without boring or annoying you you are a good listener sesuatu dalam diriku mengatakan aku boleh terbuka sama kamu dan kamu gak akan bosen dan merasa annoying ya annoying kamu adalah seorang pendengar yang baik here if you want you can have this watch waduh kita dikasih jam tapi jam tangannya kan jam tangan dia jaman kecil ya gak muat lah buat kita no go on take it it make me happy if you do if you did ok lah dia memaksa ternyata ya gak apa-apalah bisa dijual gak ya i hope you'll take good care of it anyway enough commercial rating i'm going to hit downstairs for a brother come on down with me kita diajak turun jiki 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 jik oh and could you keep quiet about all of this and mama and popuri thanks jadi kita gak usah ngomong sama ngeceritain semua itu ke mamanya sama popuri oh my remember that watch aduh ternyata harus keluar lagi ya aku cuma mau ngasih obat doang padahal jadi panjang cerita gini nih tante cepet sembuh tante nanti besok-besok aku dateng lagi ya dadah terus kita ke rumah si Mugi mana Mugi oh itu si Mei nya keluar ya lagi main main-main dia ada anjing mana hello there Hannah you always look so content keliatan sangat senang ya halo pak oh did you come to visit iya nih gua punya nasi kepal this is my favorite thank you i gratefully accept oke dadah oke gua kehabisan tepung kayaknya gua belanja dulu nih belanja belanja tepung ada si god wah ada keren disitu yo i come on down hello keren udah blue heart ya dia yeah our selection pretty loose kita kasih ha kita kasih bunga ini nih bunga liar nih wow thanks that was all of you ya semoga dia senang cuman ada itu kita gua agak bingung sih kalau ketemu keren yang mau ngasih apa kita beli onigiri 2 lagi terus white nya beli 18 oke udah udah beli ini gak ya beli bibit gak ya gua kayaknya pengen nanem lagi corn seed tomato onion beli onion 1 sama tomato 1 udah gua mau nambahin ini nambahin ladang gua masak nanas bunga itu paling ini gua simpen-simpen aja sih tomato sama bawangnya kalau panen halo gila babon si babon creamy oh iya by the way gua mau menghamilkan sapi gua nih bukan gua sih yang menghamilkan gua gua mau gua ada alat yang bisa menghamilkan sapinya nih bisa gak ya lognya baru satu sih orang ini oh udah bisa ya ah it looks like creamy is pregnant oh hi 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 beranak nanti dia eh tomatnya kita tanam disini aja jret 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 disini tomat disini kita tanam bawang nah dah siram ya guys yo i'm here to pick up what's in your shipping oke thank you thank you si jack dateng ini kayaknya udah disiram semua nih kita bantu siram tiga ini oke semudah ini juga kita bantu siram dua tiga empat jret mantap mantap udah sih kayaknya tinggal tiga ini ya weh tidur malah aku pulang nih mereka jam 6 ini loh tiga lagi gabut ya satu pulang tiga ini ngedisiram gila tepat waktu banget ya jam pulang ya pulang gitu kan ddddd oh iya tadi ada yang belum dikasih nggak siapa yang belum dikasih ini sudah blueberry ya blueberry yang belum oke udah 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 Saatnya teletabis berpisah gitu kan dadah see you next time guys Oke gua taruh ini dulu jamnya sirik kita simpen sama gua ada beberapa barang-barang yang mau taruh juga nih kayu terus batu dan ya seperti seperti lagi sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini jadi hari ini kita kurang lebih udah diterima oleh keluarganya pupuri terus kita juga dapat hadiah dari rick ya dapat jam tangan yang kayaknya kekecilan makanya nggak bisa dipakai dan ya sepertinya itu aja mungkin teman-teman boleh kalau seneng dengerin atau nontonin episode episode dari Harvest Moon ini silahkan like comment share subscribe tentunya dan gua jonoci mengucapkan salam see you guys next time dadah abone liquid Terima kasih telah menonton!